Sebanyak 27 anggota DPRD selumah akan mendapatkan uang tunjangan dan perumahan. Tahun ini telah disiapkan uang 10 miliar rupiah untuk membayar tunjangan tersebut. Namun ada 3 unsur DPRD yang tidak mendapatkan tunjangan tersebut karena sudah memiliki rumah dinas dan mobil dinas. Tunjangan untuk anggota dewan tersebut rinciannya anggaran tunjangan transportasi 6,18 miliar rupiah setahun Sedangkan untuk tunjangan perumahan 4,5 miliar rupiah setahun Kepala Badan Keuangan Daerah BKD Kabupaten Selumah Marahalim mengatakan untuk besaran tunjangan transportasi anggota DPRD selumah sendiri 17 juta rupiah per orang per bulan, tunjangan perumahan 8,4 juta rupiah per bulan. Besaran tunjangan anggota DPRD selumah ini sudah berdasarkan dengan kajian tim apraisal yang disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Selumah. Wakil Ketua 2 DPRD Selumah, Ulil Umidi mengatakan anggota dewan mendapatkan tunjangan perumahan dan kendaraan karena mereka tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Ini lantaran anggota dewan sudah dilarang menerima fasilitas kendaraan dinas termasuk perumahan, sehingga mendapatkan tunjangan kendaraan dan perumahan. Berbeda dengan pimpinan karena saat ini mendapatkan fasilitas kendaraan dinas dan rumah dinas. Ilham Juliandi melaporkan dari Kabupaten Selumah. Terima kasih telah menonton!